Intro Good afternoon this guys Welcome to the first day of BNL Forum 2023 I'm Gita Amalia The Master of Ceremony in today's event BNL Forum is a thematic discussion platform to respond to and will be held two days during the BNL Jogja exhibition This year, BNL Forum used the baggage we carried an encounter as the title It is meant to underline the valuable things that emerge from every encounter and the process from participants of BNL Jogja 17-2023 T10 Embodied Knowledge Shifting Grounds Today, we will have two discussion panels entitled Mastering Position Historical Spectrum and Fragment And in the first panel we will take a close-up on the practice of speculating the future through free-reading history and afterwards, on the second panel we will discuss more about the past history and the transnational solidarity in the global suit BNL Forum 2023 is organized by the Yogyakarta BNL Foundation support by Directorate General of Culture Ministry of Education, Culture, Research and Technology and the Indonesian Endowment Fund for Education or FPDP Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kundo Kebudayaan Taman Budaya Yogyakarta Japan Foundation GUTO Institute Institute Francis Indonesia and Romanian Cultural Institute Before we start, here are some rules you may know during the panels First, you are allowed to eat snack and drink Second, you are not allowed to smoke indoors And third, we provide interpreters from Indonesia to English and vice versa which can be accessed via the Zoom link but please, use a headset when accessing it When you join the Zoom please choose interpretation feature and choose English channel The first panel will be in Indonesian and the second panel will be in English To open the forum, we invite Alia Swastika BNL Yogyakarta Foundation to give a short speech and Balia, please come up to the stage Good afternoon everyone Should I speak in English or in Indonesia? Selamat siang semuanya Terima kasih sudah bergabung bersama kami di siang yang panas ini kita tahu udaranya memang sedang tidak kondusif untuk berdiskusi mungkin ya panas banget beberapa hari ini tapi saya kira tetap menjadi forum yang penting untuk kita bersama-sama merefleksikan pengalaman kita selama tiga hari ke belakang dan melihat karya-karya apa yang sudah ditampilkan dalam Bienal Jogja dan menariknya dalam konteks diskursus yang lebih luas nah yang juga perlu digarisbawahi di sini adalah Bienal Forum kali ini diselenggarakan di gedung kelurahan desa jadi tidak lagi di tempat-tempat yang lekat dengan tradisi-tradisi akademik gitu ya tapi memang kita secara khusus memilih kantor kelurahan sebagai ruang Bienale Forum untuk bisa berkaitan atau membangun koneksi dengan tema yang kami tawarkan Bienal Forum sendiri adalah sebuah forum rutin yang sudah kita selenggarakan saya kira hampir sejak pertama kali Yayasan Bienale Yogyakarta menyelenggarakan Bienal Jogja Katulistiwa jadi Bienal Jogja sendiri tidak hanya menjadi sebuah peristiwa seni di mana kita menyelenggarakan pameran, pertunjukan, pemutaran film atau workshop dan program-program publik lainnya tetapi yang juga penting untuk digarisbawahi adalah bagaimana seluruh praktik artistik, keterlibatan dengan warga, partisipasi publik ini bisa dikerangkai dalam sebuah wacana tertentu gitu jadi kita juga berharap sebagai sebuah institusi Yayasan Bienale Yogyakarta bisa berkontribusi dalam pembentukan wacana pembentukan pengetahuan baru, produksi pengetahuan dan distribusinya saya kira selama tiga hari ke belakang teman-teman bisa secara khusus melihat you don't have your headset I feel guilty that I speak Indonesian you okay, you can have translation dalam tiga hari belakangan teman-teman bisa melihat bagaimana tema-tema kunci yang kami tawarkan dalam Bienal Jogja ke 17 tahun 2023 ini yaitu translokalitas, transhistorisitas, dekolonisasi termasuk juga dekolonisasi praktik-praktik pengetahuan lalu juga solidaritas warga semuanya secara cukup gamblang gitu ya bisa dirasakan dalam karya-karya yang ditampilkan oleh para seniman saya kira dari situ kita juga perlu untuk mencoba membicarakan atau bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan lebih mendalam lagi sehingga percakapan translokalitasnya itu bisa terjadi dan membentuk satu alternatif pengetahuan baru bagaimana kita membangun bukan teori tapi bangunan pemikiran gitu ya dari pengalaman-pengalaman yang berasal dari praktik artistik para seniman jadi hari ini kita akan belajar dari Alfred Dantayu, dari Unhistoric lalu juga dipertemukan dengan akademisi seperti Mbak Widya gitu ya sehingga pengalaman-pengalaman memaknai sejarah ini bisa dipercakapkan baik dari sisi praktik artistik maupun dalam kerangka produksi pengetahuan sejarah yang berlangsung dalam universitas misalnya dan kemudian lebih jauh lagi apakah mungkin kemudian dunia seni, praktik seni berkontribusi dalam produksi pengetahuan yang bisa di institusionalisasi dalam konteks entah itu universitas atau lembaga-lembaga kebudayaan lainnya jadi secara khusus Bienal Forum ini juga didedikasikan untuk mempercakapkan lintasan-lintasan sejarah transnasional teman-teman bisa melihat bagaimana kami mencoba untuk mencari jejak-jejak keterhubungan sejarah yang berlandaskan pada saat itu mungkin dilihat sebagai upaya diplomasi internasional antara Asia Selatan, Asia Tenggara dan juga kawasan Eropa Timur yang terutama berpijak pada sejarah tentang gerakan non-block atau non-alignment movement mungkin saya tidak perlu berpanjang-panjang tetapi saya berharap bahwa semua yang hadir dalam forum ini bisa berkontribusi secara aktif jadi ini bukan forum yang kita hanya mendengarkan para pembicara tetapi kami sangat berharap bahwa teman-teman semua semua bisa memperkaya diskusi ini melalui komentar, pertanyaan, respon dan ini menjadi forum untuk memproduksi pengetahuan bersama saya kira dari saya cukup sekian sambutannya terima kasih atas kedatangan teman-teman dan sampai jumpa di beberapa sesi berikutnya yang akan kita selenggarakan sampai tanggal 12 Oktober mendatang termasuk satu sesi khusus yang kita bekerja sama dengan Kongres Kebudayaan Desa saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman tim program yang sudah bekerja sangat keras kita beri tepuk tangan untuk Mega, Hibah, Mas Tio dan Ridho semuanya dari tim program termasuk teman-teman Magang terima kasih untuk para seniman, para pembicara yang bersedia membagikan pengalaman dan pengetahuannya untuk kita refleksikan bersama terima kasih juga kepada pihak kelurahan Panggung Harjo yang memberikan kami keleluasaan untuk membuat tempat ini menjadi ruang baru bagi diseminasi pengetahuan terima kasih semuanya dan selamat mengikuti Bienal Forum Bienal Jogja ke-17 tahun 2023 Selamat siang Terima kasih, Mbak Alia, untuk berbicara saya mengingatkan lagi kami memberikan interpretasi dari Indonesia ke Inggris dan kemudian yang bisa diakseskan via Zoom link tapi silahkan menggunakan headset ketika mengakseskan ketika Anda mengikuti Zoom, silahkan pilih dan pilih channel Inggris Sekarang kita ada penduduk dan moderator di sini ada Arif Furkan dari An-Histori dia seorang penelitian dan penelitian yang bekerja dalam bidang fotografi dan artis bekerja tentang hal-hal, keluarga, dan mobilitas dan pada tahun 2021 menerima keuntungan 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 untuk An-Histori dan menerima keuntungan keuntungan kembang ini juga berpikir di sini adalah penduduk kedua Alfred Jami dan Tayuko Matsumura Alfred sudah menjadi fotografi sejak 2003 ketika dia berbicara di sebuah asociasi sosial yang berfokus pada teman keadaan timoreh keadaan 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 pada tahun 1999 fotografi dia berfokus berkaitan tentang kultur, kultur, dan keadaan 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 sehingga Tayu adalah Jepang yang keadaan ke timoreh tahun 2007 sebagai seorang penelitian sosial dan kembang 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 ke Atambua pada tahun 2016 dan sekarang aktivitas sosialnya berkaitan berbagai form untuk menjawab ke masalah sosial yang terjadi terakhir terakhir Dr. Widya Fitrianingsi, SSMA Widya adalah penelitian di Departemen History Fakulti Humanities Universitas Ganja Manda dia berfokus pada histori perempuan 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 dan transnasionalisme Last but not least our moderator is Harman Tio Pradicto Utomo Tio is a member of Studio Malia an interdisipliner collective based in Yogyakarta currently working as research staff at Departemen of Sociology Universitas Gajah Mada And to start the panel I hand over the stage to Tio Tio, the time is yours Yup, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir Terima kasih juga Panitia dari Bienal Ejogja 17 yang sudah menyenggarkan Bienal Forum untuk kali ini dan ini adalah Bienal Forum Pembuka di mana di hari pertama panel pertama yang berjudul Missiering Position Historical Spectrum and Fragments dan disini kita seperti yang sudah disebutkan oleh MC sudah akan ada empat pembicara yang pertama Mas Hurkon dari Andi Storid kemudian Alfred dan Tayu keduanya Seniman juga menjadi pekerja sosial dan yang ketiga dari Mbak Widya dari dosen sejarah UGM dan kali ini kita akan berbicara soal bagaimana Indonesia dilihat secara transnasional dan juga trans lokal peristiwa-peristiwa sejarahnya akan merentang dari yang pertama Mas Hurkon akan menjelaskan bagaimana fotografi akan menjadi salah satu medium untuk membaca sejarah secara kritis terutama sejarah keluarga lalu yang kedua Alfred dan juga Tayu akan menceritakan pengalaman sehari-harinya di Atambua yang merupakan daerah perbatasan juga bagaimana mereka beraktivitas dan juga menghidupi beragam persoalan beragam persoalan kultural yang ada di Atambua yang bolak-balik antara Timur Leste dan Timur Barat dan jadi satu kesatuan Timur kan selama ini kita selalu memandangnya Timur Leste dan Timur Barat itu terpisah tapi sebenarnya itu kan satu kondisi kultural yang sama yang dipisahkan administrasi negara yang terakhir nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Mbak Widya terkait dengan Transnational Women Movement di tahun 50-60 untuk menjabarkan bagaimana usaha-usaha transnasional dari Indonesia sudah dibangun sejak lama cuma terus tenggelam di tahun-tahun dekade 60-an seperti itu ya Mbak ya di pertengahan dekade 60-an jadi kita akan melihat berbagai fragment dari Indonesia Orde Baru kemudian di masa rezim demokrasi terpimpin atau di tahun-tahun 50-60-an lalu kita juga akan bermain-main ke Timur Leste terutama di dua momen pentingnya di tahun 75 dan tahun 99 yang bisa menjadi dua titik penting bagaimana relasi Indonesia dengan Timur Leste itu naik turunnya seperti apa kita mungkin bisa mulai dari Mas Furkon yang akan menjelaskan tentang bagaimana sih medium fotografi kenapa dipilih dan juga mengapa akhirnya fokus kepada narasi sejarah keluarga Mas silahkan Mas Furkon terima kasih terima kasih Mas Tio dan kawan-kawan yang telah hadir disini mungkin langsung saja ya jadi saya menginisiasi proyek yang bernama Anistorit yang berfokus pada arsip keluarga terutama di era Orde Baru yaitu di tahun 60-an sampai 1990-an mungkin bisa di next kali mengapa fotografi atau kenapa sih saya melakukan proyek ini yang pertama adalah karena fotografi sangat booming fotografi yang demokratis ya fotografi yang demokratis dan bisa dilakukan oleh keluarga itu booming di sekitar awal tahun peralihan 60 ke 70 bersama dengan investasi asing dan juga waktu itu kalau secara ekonomi Indonesia mulai mengalami lonjakan akibat mungkin harga minyak dunia yang naik sehingga kemudian banyak produk-produk yang diimpor nah tapi dalam fotografi terutama maraknya kamera mini atau kamera pocket otomatis sehingga praktek fotografi kemudian yang awalnya hanya dilakukan di dalam ruang atau di dalam studio mulai bisa dibawa ke jalanan mulai dari dekade tersebut di awal 70-an fotografi dan dokumentasi keluarga kemudian menjadi sesuatu yang normal yang wajar dilakukan ya mungkin sampai sekarang ya karena turunan kameranya sudah lebih canggih dan mengapa sih kok di periode tersebut sebenarnya ada beberapa alasan yang lucu misalnya kayak alasan lucunya adalah karena saya mempunyai dua macam sumber yang pertama adalah gambar temuan dan juga gambar yang saya adopsi dari Pasar Loak misalnya nah itu memang saya bisa membayar untuk foto-foto yang berwarna yang dianggap orang oh ini tidak tidak historical banget tidak bersejarah kemudian ada banyak tetapi juga selain itu selain alasan lucu tersebut karena fotografi pada waktu itu sebelum era digital dia menjadi lebih bisa diraba disentuh dan peristiwa hilangnya foto atau album foto itu mempunyai kesempatan untuk ditemukan daripada foto kalau disimpan di harddisk ya sudah harddisknya hilang kita tidak tahu wujudnya kayak apa dan ya dia akan hilang saja karena bentuknya digital next kenapa foto keluarga karena saya mengawali ketertarikan saya di fotografi di fotografi dokumenter ya dan kemudian saya banyak melihat tentang membaca tentang sejarah Indonesia ataupun sejarah fotografi dan kebanyakan yang ngomongin tentang sejarah adalah foto-foto yang monumental misalnya foto peralihan rezim atau foto kemerdekaan Soekarno yang membacakan pidato yang difoto oleh Frans dan Alex Mendur atau peralihan rezim yang ditandai oleh fotonya Julian Zihombing yang mahasiswa tergeletak ketika melakukan demonstrasi nah tapi ada semacam lompatan-lompatan yang seharusnya bisa diisi nih diisi oleh apa saya menggunakan family photographs itu karena mereka lebih inosen lebih tidak tendensius untuk editorial atau pemberitaan tapi mereka secara lugas merekam meskipun tetap memberikan citra tertentu ya seperti yang dikatakan oleh Debrae bahwa fotografi itu medium yang sangat demokratis yang digunakan oleh rakyat kecil yang dia sebut sebagai technology of memory menggunakan foto keluarga berarti membaca sebuah bangsa dari pinggiran dan kemudian salah satu praktek yang saya lakukan di Anistorit adalah memetakan praktek fotografi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia atau memetakan bagaimana sih kondisi masyarakat pada waktu itu tapi pembacaannya melalui medium photography dari kebanyakan foto yang saya kumpulkan ada beberapa tendensi tema-tema yang muncul ini sangat masif sekali tentang ritual kelahiran jadi foto anak kecil ketika setelah lahir atau berumur beberapa tahun itu pasti di foto lalu juga adolesensi kalau di Indonesia ditandai dalam orang-orang muslim ditandai dengan sunat peristiwa khitan lalu juga kematian foto kematian juga sering terekam dan salah satu yang menarik adalah tema tentang travel atau orang-orang melakukan perjalanan ini adalah salah satu statement di sebuah foto yang direkam menggunakan positive slide slide positif judulnya 1980s European holiday dan dia pada waktu itu menulis bahwa dia melakukan perjalanan ke Eropa untuk membuktikan bahwa Eropa itu tidak sehebat itu it's not as super as people think of it nah ini salah satu motif-motif travel yang mungkin muncul di era-era tersebut karena fotografi itu cenderung merekam kelas tertentu ya meskipun dia demokratis tapi tetap saja hanya orang yang mampu meng-afford fotografi yang bisa memilikinya next foto ini juga misalnya foto liburan ke Borobudur kalau kawan ke Borobudur mungkin pernah mendengar mitos kalau kamu memegang stupa sorry patung Buddha yang ada di dalam stupa kamu akan permintaanmu akan terwujud nah melihat foto-foto lama bahwa terus kemudian kecenderungan itu mulai ada berarti ada mitos-mitos yang memang dibuat oleh industri perawisata itu sudah sejak dulu bahkan sejak tahun 1970-an nah dari motif pelacakan tentang travel tersebut saya mencoba kemudian membaca apa sih motif-motif travel yang juga digunakan sebagai apa moda-moda indoktrinasi misalnya di kalangan kaum menengah ke atas pada waktu itu travel memang menjadi salah satu trend dan travel memang sangat mesra dengan fotografi karena sebagaimana Susan Sontak seorang antropolog bilang bahwa kamera terus kemudian mesra dengan industri turisme karena dia memiliki kemampuan untuk kayak semacam posesif jadi untuk memiliki sesuatu kamera itu bisa membukukan objek tersebut nah di era order baru kunjungan-kunjungan yang dilakukan itu banyak di national landmark misalnya kayak kesaktian Pancasila monumen kesaktian Pancasila dan gedung kenegaraan nah kalau melihat ini kayak monumen-monumen yang diciptakan sebagai medium indoktrinasi tersebut dia mendapatkan posisi yang sangat strategis dia menjadi tourist attraction sekaligus dia menjadi medium untuk indoktrinasi tentang sejarah berbeda lagi dengan moda-moda travel misalnya yang saya temukan di tahun 60-an ada sebuah surat dari seorang mahasiswa di Rusia yang mengirimkan surat ke ibunya ke Yogyakarta karena dia tidak bisa pulang karena kondisi politik pada waktu sedang genting karena tragedi pecahnya politik anti-komunisme pada waktu itu dan dari sini saya bisa kayak semacam melacak oh ada motivasi-motivasi travel yang terus kemudian juga mencerminkan semangat zaman pada waktu itu nah nasib mahasiswa tersebut mungkin sangat berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang melakukan studi banding ke luar negeri setelah era Orde Baru mengambil alih kekuasaan karena kebanyakan terus kemudian yang dikirimkan mahasiswa dikirimkan untuk mempelajari pelajar-pelajar tersebut menjadi tangan kanan pembangunan sehingga mereka dikirimkan ke Amerika untuk mempelajari major-majernya misalnya dalam ilmu pembangunan dan kalau melihat dari foto-fotonya auranya sangat beda sekali kalau yang mahasiswa tadi karena dia exile sehingga yaudah fotonya sangat suram sementara para insinyur-insinyur yang menjadi kaki tangan pembangunan ya mereka menjadi orang yang terus kemudian teknokrat dan birokrat menjadi memiliki posisi penting dalam rezim ini lalu bagaimana sih? itu tadi kan yang saya ceritakan mungkin kawan-kawan sudah banyak tahu ya bahwa gejolak politik dan lain-lain tapi bagaimana sih melihatnya dari rekaman domestik? seperti yang dikatakan oleh current stressor sebenarnya di era Orde Baru karena kamera itu menjadi lebih available dan keluarga mulai banyak memotret terus kemudian foto-foto keluarga ini menjadi jumlahnya sangat masif sekali bisa mulai mencapai dari ratusan misalnya 300 sampai bahkan 3.000 nah tapi memang tidak ada hal-hal yang monumental yang terus kemudian ditandakan tetapi dari situ sebenarnya bisa dibaca kencenderungan perekaman foto keluarga seperti apa sih? misalnya yang seperti current stressor bilang bahwa foto keluarga cenderung mencerminkan situasi yang formal dan ideal selain dokumentasi tentang keluarga dokumentasi tentang pekerjaan acara-acara pertemuan yang sangat formal itu menjadi tema dominan yang muncul dalam perekaman foto keluarga artinya adalah meskipun dalam peranah domestik foto keluarga itu dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki ikatan domestik tetapi dia juga merekam kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada di luar tersebut dan foto-fotonya cenderung menampilkan yang formal dan yang ideal lalu persona apa yang ditampilkan kalau kita bilang bahwa rezim orba sangat militaristik itu juga tercermin dalam foto-foto keluarga misalnya ketika saya ingat ketika saya kecil mau karnaval 17 Agustus itu semua pasti akan berebut oh saya ingin menjadi tentara karena tentara sangat dipahlawankan itu juga tercermin di foto-foto era dulu bahwa termurus kemudian anak kecil akan dipakaikan kostum tentara dan kemudian disuruh foto di depan atribut-atribut yang menunjukkan kelas sosial misalnya di depan TV, foto ulang tahun atau foto di depan mobil secara tidak langsung si fotografi ini sebenarnya sedang memproyeksikan pandangan ideal masyarakat Indonesia pada waktu itu seperti apa sih jadi yang kesuksesan yang ideal itu selalu dicerminkan yang dimana itu juga mencerminkan hirarki-hirarki sosial dan status sosial sebuah keluarga selain itu yang di luar ranah-ranah domestik kebanyakan foto keluarga juga dalam misi-misi si bapak karena saya melihat kemudian bahwa kadang-kadang sosok bapak ini jarang sekali muncul dalam rekaman foto keluarga bukan berarti bahwa dia tidak menjadi dominan dalam sebuah wacana tetapi sebaliknya bahwa kemudian mata kamera adalah mata lelaki karena yang paling banyak memegang kamera, yang paling banyak melakukan perekaman adalah sang bapak sehingga kemudian di salah satu klasifikasi kategori arsip saya foto tentang anak-anak dan permuan akan menjadi banyak bukan berarti bahwa mereka diceritakan secara banyak tapi memang karena sudut pandangnya adalah from the eyes of the father jadi sebenarnya lensanya itu sangat lensanya maskulin banget teknologi dan developmentalism itu salah satu tema yang kemudian meskipun ini memang spirit rezimnya ya, spirit untuk membangun ini juga tercermin dari proyek-proyek besar yang terekam dalam foto keluarga dan tidak hanya soal pembangunan skala nasional tetapi juga developmentalism dalam ranah domestik juga terekam misalnya dalam satu keluarga prosesi membangun rumah yang menandakan setelah menikah mereka akan membangun rumah nah ini juga menjadi salah satu poin atau tema yang selalu muncul dalam setiap foto keluarga karena membangun itu perlu ditandai dan salah satu kecenderungan yang saya lihat sebenarnya ini bukan hal baru tetapi ketika melihatnya dalam arsip-arsip yang domestik saya memiliki beberapa arsip dari keluarga militer yang didonasikan dan juga saya temukan nah ada kecenderungan dominasi dari arsip-arsip tersebut misalnya adalah dalam satu keluarga militer terdapat sekitar 1500 foto yang 300 diantaranya merekam keluarga dan 1000 lebih itu merekam tentang pekerjaan artinya adalah saya melihat semacam kecenderungan bahwa terus kemudian sebagai personil militer dia akan lebih dekat dengan pekerjaan yang artinya dia akan lebih dekat terhadap negaranya daripada dengan keluarganya dan yang saya lihat dari arsip-arsip militer tersebut juga arsip-arsip lain yang dari keluarga non-militer kehadiran militer dalam sisi-sisi pembangunan pengawalan pembangunan mereka terus hadir misalnya dalam proyek transmigrasi atau bahkan proyek pembukaan lahan militer selalu ada di sana dan mereka sangat intens mengawal pembangunan tersebut dan selain itu sampai hal-hal remeh misalnya seperti pelatihan menjahit atau pelatihan mengemudi itu semua dilakukan juga disertai dengan dukungan militer tapi sebenarnya pembangunan itu untuk siapa dan apakah rezim pembangunan tersebut terus kemudian baik-baik saja seperti yang diciterakan dari beberapa arsip yang saya temukan dan sebenarnya arsip-arsip ini bisa sangat menjadi dua arah yang pertama dia bisa sangat mengglorifikasi pembangunan ala Orba tetapi juga dalam arsip-arsip lain kita bisa melihat bahwa kemudian pembangunan sedang tidak baik-baik saja misalnya dalam kondisi transmigrasi di sini terjadi kayak semacam bencana banjir yang kemudian itu mencerminakan bahwa transmigrasi itu sebenarnya bukan proyek yang menuju tanah impian untuk melengkapi narasi tersebut saya melakukan beberapa wawancara dan juga saya tidak akan menyebut wawancara sih sebenarnya lebih obrolan santai, obrolan ringan dengan orang-orang yang hidup di masanya dan saya menganggap ini sebenarnya sebagai gosip tetapi gosip itu ketika dia muncul berulang kali muncul seribu kali dari mulut orang-orang yang berbeda saya yakin ini adalah sebuah manifestasi akan sebuah kondisi bukan gosip tidak akan berangkat dari omong kosong banyak yang ngomong misalnya transmigrasi itu seperti membuang orang kita yang biasa bertani dibuang ke hutan yang kondisi tanah dan lain-lainnya sangat berbeda sehingga kemudian ketika saya mendengar dari banyak narasumber juga bahwa kemudian transmigrasi juga dilakukan di daerah Sulawesi kalau tidak salah transmigrasi juga dilakukan untuk mengusir tahanan politik dari posisi-posisi sentral misalnya di Jawa nah seperti yang saya ceritakan tadi ketika militer dengan program Dwi Fungsi ABRI ABRI masuk desa kemudian negara memiliki semacam aktor-aktor yang menggerakkan dan juga menjadi pengawas bagi masyarakat desa sehingga kemudian ini adalah salah satu arsip pembangunan jalan di sebuah desa di Malang yang dimana ya tetap saja militer akan tetap hadir dalam mengawasi tersebut nah dari keluarga saya sendiri kakek saya juga salah satu personil militer dan cerita dari keluarga saya sendiri juga lucu ketika diadakan pembangunan perumahan massal itu yang diutamakan militer dan karena kakek saya anggota dia bisa melunasi cicilan rumahnya dengan dipotong langsung dari gajinya dan karena kakek saya meninggal dua tahun setelah ijab kobul pembelian perumahan ini terus rumah itu dianggap lunas artinya adalah ada privilege-privilege tertentu memang bagi anggota personil militer dalam rezim ini next nah praktek-praktek pembacaan foto tersebut kemudian saya merasa bahwa saya perlu mengembangkan apa namanya antusiasme saya terhadap Orde Baru terhadap tema-tema Orde Baru sehingga kemudian kajian-kajian riset dan karya-karya saya tidak hanya berkutat tentang foto tapi juga tentang monumen dan museum karena kalau kita lihat kondisi-kondisi monumen dan museum yang sudah lama kayak mereka terbengkalai karena dianggap tidak tidak lagi relevan monumen terutama daripada dia menandakan sebuah peristiwa sejarah dia justru menandakan fungsi harfiahnya saja sebagai penanda saya jualan soto di Monumen Gesi di Tugu Gesi di Tugu Gesian misalnya jadi konteks sejarahnya kemudian menjadi luntur dan Pasca Orba monumen-monumen yang dibangun oleh inisiatif warga menjadi lebih apa ya lebih vernacular dan lebih variatif misalnya ini ada museum angkringan jadi hal-hal kecil seperti angkringan itu bisa dijadikan museum untuk merayakan identitas sekelompok yang ada di wilayah tersebut atau misalnya Tugu Motor Klasik ini di Klaten yang juga menandai bahwa oh kami memiliki komunitas motor klasik dan di daerah Sulawesi kalau tidak salah itu ya di aku lupa di mana ada Tugu Fotokopi karena warganya ini merasa bahwa mereka itu perantau dan mereka bisa survive secara finansial karena merantau sebagai tukang fotokopi sehingga Tugu Fotokopi menjadi penanda bahwa oh ini adalah identitas kami next yang terjadi juga di Yogyakarta misalnya ini Tugu Gerakan Orang Tua Asuh dia menjadi lapak-lapak sekitaran orang berjualan ditutupi oleh balio-balio dan terpengalai dan bahkan ini salah satu monumen yang menandakan tentang agresi militer akan ada ratusan di sini dan monumen ini dibangun di atas tanah orang dan kemudian ketika mau dijual ya akhirnya ya monumen ini harus dijual untuk merespon isu-isu tentang museum dan monumen tersebut saya dalam masa residensi di Cemeti Institut kemarin mencoba mengajak beberapa partisipan untuk melakukan kerja bakti yaitu bersama-sama membangun monumen kita merembuk kita mau membangun monumen apa apa yang perlu ditandai pada hari ini dan kemudian karya tersebut saya beri judul sangat bersejarah sekali meskipun kemudian pengunjung merespon dengan memasukkan ada yang masukkan buntung rokok masukkan duit bahkan ada yang menyelipkan kondom di sini itu untuk menunjukkan bahwa relevansi monumen monumen itu sudah overrated jadi dia terlalu fisik untuk merangkum sebuah sejarah yang sangat fleksibel dan berubah-ubah dan yang terakhir mungkin juga sebagai penutup karya saya di Jogja Binal tahun ini di Monumen Bibis saya merespon sebuah museum ini di Monumen Bibis di mana saya melakukan penataan ulang atas sebuah ruang monumen dan melakukan apa menutupi koleksi-koleksi tersebut dengan kain putih transparan untuk kemudian memvisualisasikan bahwa benda-benda tersebut sebenarnya merujuk pada hal yang nyata terjadi yaitu agresi militer tetapi yang membuat sejarah kemudian mengalami distorsi adalah mitos-mitos yang dibuat oleh rezim tersebut mengenai agresi militer dan heroisme Soeharto sekian mungkin terima kasih kepanjangan ya oke terima kasih Mas Furkon tadi ada beberapa hal yang bisa saya catat yang pertama adalah booming di tahun 6070 itu bisa menjadi satu penanda bahwa di tahun 6070 itu memang satu pergeseran secara epistemic bagi Indonesia karena baik sejarah fotografi maupun juga beberapa peristiwa memang terjadi sangat penting di tahun 6070an lalu juga masuknya investasi asing di tahun segitu dan tadi mengapa mengambil tema fotografi keluarga karena adalah ada dua alasannya yaitu adalah more innocent dan juga minim proses editing yang aku ingin tanyakan ke Mas Furkon sebelum kita ke Alfred dan Tayu adalah apakah Mas Furkon juga memiliki arsip dari keluarga elit di zaman order baru dan apakah foto-foto atau arsip-arsip dari arsip foto dari keluarga elit itu masih bisa dikategorikan sebagai foto yang sifatnya more innocent dan juga minim proses editing Mas Furkon ada sih salah satu donasi dari kawanku yang dia juga salah satu keturunan apa ningrat ya disini yang kemudian didonasikan ke saya dipasrakan untuk merawat dan memang ter ada perbedaan dengan foto-foto keluarga yang misalnya orang kaya baru ya orang kaya baru mungkin mereka akan menyimpan span family dokumentasnya dalam satu atau dua generasi tetapi yang ini bisa sampai tiga atau empat generasi karena mereka bisa meng apa namanya meng-afford photography bahkan jauh sebelum 1970 dalam foto tertua di keluarga tersebut di tahun 1930 sudah ada spannya itu sampai 1990 artinya kamera sudah menyertai mereka bahkan mulai 1930 sampai 1990 dan kalau dibilang apakah lebih masih innocent saya bilang lebih innocent itu dibandingkan foto-foto jurnalistik misalnya yang kemudian punya tendensi untuk memberitakan dan peristiwanya peristiwa penting nah di dalam foto keluarga peristiwanya tidak begitu penting tapi dia bisa menjadi alat untuk menandai sebuah perilaku masyarakat terhadap dunia dan juga bagaimana sih perilaku masyarakat juga terhadap mediumnya terhadap fotografi oke berarti memang ada bias kelas di dalam fotografi dan juga praktek bagaimana arsip-arsip tersebut bisa diartikulasikan lebih jauh ya mas betul oke terima kasih mas Furkon dan sekarang kita akan berpindah ke Alfred dan juga Tayu disini satu hal yang menarik adalah kita akan coba membongkar stigma di dalam kepala kita yang berbicara tentang bagaimana Timor Leste itu seolah-olah terpisah antara Indonesia dengan Timor Leste tapi kali ini Alfred dan Tayu akan menceritakan bagaimana aktivitas bolak-balik antara Timor Leste dengan Timor Barat pun juga praktek dari Alfred yang berada di daerah perbatasan di daerah Hatambua bagaimana pengalaman sehari-harinya dan juga bagaimana proses mereka beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru terutama di tempat-tempat yang khusus pengungsian seperti itu kita bisa mulai dari Tayu dulu untuk menceritakan konteks besar Timornya selamat siang semua terima kasih sudah datang saya langsung saja mulai mungkin Timor itu dimana mungkin ada yang bingung begitu jadi kami siapkan petak Timor itu ada di profisiti Nusar Tunggara Timur yang di dalam itu garis merah itu next ya ini oh gambar Pulau Timur utuh begini dan kalau kutik kata Timur di Google atau internet atau semacamnya pertama yang muncul adalah Wikipedia dan kemudian didominasi oleh halaman-halaman tentang Timor Leste saya pernah juga di Bali atau di Jakarta kalau saya bilang saya datang dari Atambua Timor Barat begitu lalu di jawab kembali oh yang sudah murdeka ya begitu iya tapi sebenarnya tidak pernah juga atau begini juga di diri Timor Leste ada Timor Leste di diri ada banyak orang asing dan kebanyakan mereka orang-orang pemerintah atau orang-orang pekerjaan geososial internasional dan yang saya temui mereka jarang sekali ada yang pergi ke Timor Barat tapi mereka hanya di Timor Leste tapi sebenarnya Timor itu bukan hanya di Timor Leste saja tapi di sebelah Barat juga ada Timor Timor adalah satu pulau seperti di gambar ini pulau yang digariskan sejak digariskan di tengah dan sebagian di barat sejak masa kolonial hubungan saya dan Timor mulai dari sejak 2007 waktu saya masuk kuliah menginjak tanah Timor itu pertama kali itu di Kupang hampir ujung barat Pulau Timor dan itu pertama kali juga saya datang ke Indonesia setelah beberapa lama di Kupang saya menuju ke Perbatasan lalu ke Diri dan Los Palos Los Palos itu paling ujung Pulau Timur bagian timur di Timor Leste kain ini juga dari Timor Leste bagian timur nama tempatnya Lautem itu hampir ujung timur dan waktu itu saya semua melalui darat untuk kegiatan sosial di sana jadi saya ujung barat ke ujung timur melewati batas ada satu pertemuan yang saya ingat sekali waktu itu saat di Diri saya bermain basket dengan teman-teman yang saya dapat waktu itu anak-anak muda di sekitar di Diri dan waktu saya mau meninggalkan Diri dan ke Kupang saya sudah pamit dengan mereka dan pikir mungkin tidak bisa ketemu lagi ya Jepang dan Timor Leste Timor Lepas juga jauh sekali mungkin dalam hidup tidak bisa ketemu lagi begitu tapi setelah saya merewati perbatasan dan tentu saja proses semua keimigrasian saya bertemu lagi salah satu teman yang saya sudah pamit saya kaget sekali dan saya tanya kamu ke sini juga punya paspor saya tanya dan dia jawab dan dia ketawa tidak saya pakai jalan tikus ketemu keluarga itu saya ingat sekali dan sangat shock terpukul sekali karena imej saya perbatasan itu sesuatu yang ketat sekali dan berotoritas kekagetan itu ini terpaku saya ke Timor dan juga karena dari pertama kali saya datang memang bolak balik Timor Barat dan Timor Leste secara bolak balik secara tidak terputus karena melalui darat buat hal itu buat buka pandangan ke Timor secara pandangan ke Timor secara satu atau utuh satu pulau dimana yang memiliki banyak kesamaan atau kemiripan ikatan manusia yang ada di kedua belahan saya tertarik dan ingin cari tahu aktivitas manusia di daerah perbatasan sampai memutuskan tinggal di Atambua dan sampai sekarang saya masih bolak balik Timor Barat dan Timor Leste jadi saya buat karya di kesempatan ini juga tentang Timor kalian saya sedikit kasih apa penjelasan kalau skete-skete ini catatan visual saya yang acak-acak random apa yang saya menemukan di Timor atau yang ada hubungan dengan Timor ya apa yang saya rasa menarik atau harus merasa harus dicatak begitu saya saya gambarkan begitu dan keduanya kalau yang ini saya jelaskan dari yang paling ujung kiri dan tengah dan paling ujung kanan yang ada nyaman itu kalau yang di paling kiri elemen gunung di nyaman gunung melambangkan bumi dimana manusia kita hidup foto ini diambil di dekat perbatasan juga dengan Oekusi Oekusi itu wilayah Timor Leste yang enklat 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 Timor Leste jadi dia ada di bagian Timor barat terpisah dari Timor Leste yang bagian timur saya ambil foto gunung ini di perbatasan kalau yang di tengah foto patung Yesus di dalam anyaman kalau anyaman itu tempat siri siri pinang mungkin kalau di sini mungkin sudah agak jarang sekali yang masih masih kurang atau sudah tidak ada ini makan siri pinang itu saya tempatnya dikasih dari nenek di Malaka Malaka itu di Timor Barat juga wilayah perbatasan lalu patung Chris portrait di dalam foto di dalam itu itu di Timor Leste jadi melambangkan Tuhan adat dan kultur menyatu dengan agama modern begitu saya mau apa ya memvisualisasikan seperti itu kalau yang paling ujung kanan itu siri pinang siri pinang adalah simbol tradisi siri pinang selalu ada di dalam ritual adat dan kehidupan sehari-hari di sana ya tiga elemen ini ada juga hubungan dengan hatu salah mata yang nanti Alfred akan ceritakan ya ah tapi sedikit tolong kembali foto tadi terus yang di apa ya yang 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 ada gambar yang ada jahit-jahit itu ada dua kalau itu karya mixed media menggunakan foto dan benang foto-fotonya ada dari Timur Balad dan Timur Leste saya coba menghubungkan dengan benang-benang yang saling terkait antara satu elemen dan elemen lain dan lima ini semua semua ada saling berhubungan oke selanjutnya dari Alfred terima kasih Tayu tepuk tangan untuk Tayu Tayu tadi malam dia mungkin tidur jam 3 dia mencatat ini dia pengen coba cerita dengan bahasa Indonesia yang baku Tayu sudah bahasa Indonesia sudah bahasa Indonesia Timur sebenarnya jadi tadi malam dia sampai jam 3 subuh ketik sampai jam 2 ya oke next ya hubungannya dengan karya yang punya Tayu jadi ini namanya Hatu Salamata ini adalah altar yang biasa ditaruh di depan rumah adat jadi ada 3 batu disitu ada satu batu itu dia melambangkan bumi dan kita yang hidup kayak itu pohon ternak ada satu batu yang dia melembangkan dunia para leluhur dan ada satu batu yang melambangkan dunia yang maha kuasa yang menciptakan matahari ya di sana dia tidak ada nama bahkan namanya juga pemali disebut kayak gitu saya sering tanya siapa namanya kayak gitu apakah Yesus ah tidak tidak bisa disebut pokoknya dia yang cipta kita nih kayak gitu oke next ya saya nanti secara khusus akan bercerita lebih spesifik kayak bagaimana batas dilihat dari tradisi gitu nah saya ingin supaya kita sama-sama tahu tentang Timor jadi Timor itu kami banyak sekali kemarin kami sudah 2 minggu disini ketemu dengan Pak Gojek teman-teman di jalan mereka selalu bilang bahwa Timor Leste itu beda pulau ya kayak gitu oh tidak Timor itu satu pulau jadi Timor Indonesia dan Timor Leste itu satu pulau jadi banyak yang belum tahu terus di beberapa catatan di internet saya juga melihat banyak orang yang menulis Timor itu sebagai satu suku gitu padahal ya Timor itu satu pulau yang ada banyak suku di dalam ada banyak bahasa ini ilustrasi peta peta yang peta bahasa yang ada di Pulau Timor itu bahasanya itu beda-beda banget itu di bagian bagian Timor itu begitu banyak bahasa dan di bagian Barret itu juga ada banyak bahasa jadi bahasa itu sangat mempengaruhi karakter orang Timor karakter mereka punya kebiasaan sehari-hari begitu next nah kita kembali ke sejarah di berapa puluh tahun berapa ratus tahun lampau kayak gitu dimana Timor yang awalnya satu yang satu belum terbagi itu hanya puluh Timor saja gitu akhirnya di dibelah jadi dua jadi Timor itu macam kayak kue ulang tahun yang dibelah sama kolonial waktu itu itu lewat Timor Agreement di 1859 dan konvensi konvensi Lisbon di eh 1899 itu antara Portugis dan Belanda jadi itu pertama kali Timor ayahnya terbelah jadi dua kayak gitu next nah ini Timor pasca 1999 saya kira kita semua masih fresh ya ingatannya konflik eksodus besar-besaran terjadi di tahun 1999 eh banyak eh kasus ham yang terjadi di sana pada masa 75 sampai 99 itu kalau teman-teman yang eh dekat dengan eh cerita-cerita tentang itu tentang ham pasti tahu tentang itu eh jadi ini Timor pasca 1999 sampai sekarang jadi itu wilayah Indonesia itu ada di bagian barat saya lahir di paling ujung barat di Kupang di situ eh terus di tengah situ sedikit itu ada Timor Leste juga namanya Oekusi sekarang itu sementara dibangun eh mereka merencanakan itu jadi zona ekonomi eksklusifnya Timor Leste di Oekusi eh eh dan di dekat dengan Kabupaten Belu yang kotanya Tembuah itu perbatasan langsung dengan eh Timor Leste bagian yang yang luasnya kayak gitu nah jadi kalau orang dari Dili mau ke Oekusi mereka harus pakai paspor terus masuk ke padahal mau ke Timor mau ke Timor Leste dari Timor Leste mau ke Timor Leste lewat Indonesia dulu kayak gitu begitu pun juga dari Oekusi kalau lewat daerah ada juga lewat pesawat next kak nah eh 99 itu dia berdampak sampai pada akhirnya banyak yang melakukan eksodus eh kalau data UNHCR itu ada berapa dua ratusan ribu lah gitu kawan-kawan bisa cek di website-nya UNHCR masih ada itu data-datanya jadi waktu eh 2000 tahun 2002 saya bergabung dengan sebuah perkumpulan perkumpulan relawan eh karena saya bisa main gitar waktu itu terus diajak untuk nyanyi dengan anak-anak supaya anak-anak tidak main di jalan karena anak-anak main di jalan ditabrak ditabrak gitu kan sama motor sama bis malam gitu jadi ya teman-teman berinisiasi bikin komunitas anak-anak komunitas lontar ini sebelum saya mengenal fotografi loh jadi jadi waktu masih preman hahaha main gitar nah itu di 99 akhirnya saya kenal dengan dengan pengungsi timur-timur kayak gitu dan itu berlangsung sampai tahun 2011 waktu itu sebelum saya merantau ke Jogja gitu jadi saya dekat sekali dengan isu ini saya dekat sekali dengan orang Timor Leste dan waktu itu di Kupang itu orang Timor Leste yang mengungsi ke Kupang itu orang Timor Leste yang dari ujung paling timur dari ujung paling timur yang diungsikan dengan Hercules dan kapal laut jadi mereka dipindahkan dari ujung paling timur dibawa ke ujung paling barat gitu jadi di apa gesekan perbedaan kulturnya itu sampai saat ini masih masih terasa sekali dari timur yang berbahasa Fataluku dia pindah ke Kupang yang berbahasa Timur Timur Kupang Timur Melayu ada orang Sabu orang Rote itu yang sangat-sangat beda kulturnya saya juga akhirnya di di Atambua dengan orang-orang yang riwayat mengungsinya itu lewat jalur darat jadi saya merasakan perbedaan bagaimana orang yang mengungsi lewat jalur darat dengan jalur pesawat itu beda sekali bagaimana proses integrasi sosial antara pengungsi dengan masyarakat lokal itu sangat berbeda diantara pengungsi yang di di Kupang atau di timur yang di bagian barat dengan yang di dekat perbatasan gitu nah ini ada beberapa data yang dalam enam tahun ini saya juga akhirnya baru sadar ternyata oh ternyata orang Timur ini khususnya yang melakukan perpindahan dari timur ke barat itu bukan hanya ada pada era 99 atau yang pasca referendum ternyata mereka sudah ada riwayat perpindahan yang jauh sebelum itu kayak gitu jadi yang kemarin teman-teman saya yang di 99 yang di camp itu ya mereka datang mereka juga datang dengan membawa memori bahwa oh orang tuanya dulu pernah ada yang pindah ke sini kami punya kenalan kami punya keluarga dulu tahun pada masa tujuh lima kami punya keluarga sudah pindah jadi ada yang pola menentukan tempat tinggalnya berdasarkan itu berdasarkan riwayat-riwayat perpindahan sebelumnya jadi kalau untuk kejadian yang akhirnya berdampak sampai pada perpindahan itu ada di tahun 1911 dan 1912 itu pemberontakan Manufahi jadi ada satu kerajaan di Timor Leste yang berpusat di Same dia dengan kerajaan-kerajaan lainnya berontak terhadap kebijakan Portugis yang berhubungan dengan pajak waktu itu terjadi perang suku waktu itu dan ada beberapa kerajaan yang akhirnya kayak kalah perang dan mereka melakukan perpindahan ke Timur Barat Timur Bagian Barat dan orang-orang komunitas yang melakukan perpindahan perpindahan pada tahun 1912 itu ternyata adalah desa yang saya sering main selama enam tahun terakhir kayak gitu jadi saya akhirnya berefleksi saya ada di desa ini kayaknya bukan kebetulan kayak gitu jadi saya akhirnya belajar dari mereka tentang riwayat-riwayat perpindahan bagaimana akhirnya mereka melakukan rekonsiliasi misalnya dengan keluarga yang ditinggalkan di Timur atau dengan keluarga yang mungkin dulu pernah jotos-jotosan di Timur nah itu itu jadi pertanyaan saya saat ini yang sementara saya cari tahu juga terus di 1942 1945 itu masa Jepang menginvasi Timur waktu itu tentara-tentara sekutu datang dan membobardir Timur waktu itu juga terjadi pengungsian dari Timur bagian Timur ke Timur bagian Barat terus di tahun 1975 itu masa dimana Indonesia menginvasi Timur-Leste eh Timur-Timur begitu dengan operasi apa seru aja Lotus Lotus Operation dan yang terakhir itu di tahun 1999 yang referendum itu menyebabkan perpindahan yang jumlahnya tidak tidak sedikit oke next nah jadikan Timur-Leste dengan akhirnya Timur terbelah bagi dua dulu Timur Portugis dan Timur Belanda sekarang sudah jadi Timur-Leste dan Timur Indonesia atau orang biasa bilang Timur-Barat saja kalau kita disana bilangnya Timur-Barat Timur-Indonesia nah enam tahun terakhir saya sering ke satu desa dan tinggal sering tidur pertama kenal saja hanya untuk pergi mengorganisir sebuah festival budaya terus akhirnya kenal akrab sampai dapat ada rumah ada bapak angkat mamang angkat sampai sekarang ada kebun disitu sudah enam tahun enam tahun dan disitu saya belajar bagaimana kultur bagaimana keterikatan orang-orang yang di Timur-Barat dengan Timur-Leste dari tradisinya kayak gitu yang akhirnya saya melihat batas itu dia jadi kayak samar-samar begitu jadi karena ada karena ada pembangunan rumah adat di sebelah di sebelah di Timur-Leste dan rumah adat itu masih berkaitan dengan rumah adat yang di bagian Timur-Barat itu orang bisa bisa langgar tanpa paspor tanpa visa tinggal lapor di pos titik KTP bapak kami mau ada acara adat pergi nanti pos akan kasih izin 10 hari malah bisa diperpanjang kayak gitu itu itu menarik sekali itu jadi dari perspektif kultural tradisi batas yang yang digaris sejak tahun berapa tadi yang oleh Portugal sama Belanda terus di di 1999 jadi Timur-Leste itu jadi kayak hanya batas administrasi saja kalau dari konteks kultural terus ya terus ada banyak kesamaan misalnya secara tradisi itu kita punya tarian yang sama kita punya tarian tarian likurai kita punya motif tenun yang sama motif tenun yang sama kita punya bahasa yang sama saya juga kadang-kadang pikir-pikir wih nanti kalau misalnya kan sekarang itu ada apa kayak menentukan hak cipta atau apa gitu ya kalau misalnya Indonesia bilang bahwa tarian likurai itu adalah asli Indonesia pasti orang Timur-Leste marah-marah tuh kayak gitu oh dan Timur-Leste juga sama kalau misalnya mereka bilang oh itu asli ya pasti yang keluarga disini oh tidak bisa itu juga kita punya dan itu menubuh kayak gitu setiap tahun kita menari setiap tahun syair-syair dilantunkan lewat tarian-tarian itu kayak gitu nah itu itu asik bagi saya jadi akhirnya ya saya melihat batas ya sama seperti ya ilustrasi di foto ini ini waktu saya dengan Tayu bermotor dengan motor GL Pro itu dari ujung paling barat motoran sampai ke ujung paling timur dan ini waktu di jalan kita ketemu ini dan ya langsung foto kayak gitu ya saya melihat batas seperti ini kalau ya dari kacamata itu ya kultural ya jadi ya kerbau kerbau kan tidak ada paspor tuh kerbau dia mau makan di sebelah ya tinggal dia makan di sebelah kayak gitu ya seperti itu bahkan sampai sekarang kalau hubungannya dengan peternakan dengan disana orang sistem ternaknya itu ternak gembala ternak lepas jadi orangnya yang punya ternak di Indonesia yang tinggal di batas misalnya ruang pakannya untuk gembalanya sudah habis tidak ada gitu kerbau-kerbau sapi-sapi itu akan langgar kali ke sebelah langgar sungai makan di sebelah terus pulang tidur lagi di Indonesia kayak gitu oke next nah bicara soal batas ya dalam konteks dua negara dalam kultur tradisi orang timur hubungannya dengan kematian mereka percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian kayak gitu jadi ada batas antara kita dunia para leluhur eh kita dunia yang hidup dengan dunia para leluhur ya itu itu juga sama kayak gitu sama seperti ini batas ya ya ini foto yang saya ambil ini jalan yang baru dibangun 6 berapa tahun terakhir kayak gitu jalan lintas perbatasan jadi namanya proyek proyek nasional ini proyek sabuk merah namanya itu sepanjang perbatasan itu sudah ada jalan kayak gini ini acara kematian seorang nenek yang berumur seratusan tahun next nah disana di timur barat dan timur left jadi setiap suku itu punya rumah adat rumah suku rumah suku itu tempat yang penting sekali dia seperti sentral dia kayak terminal kalau di kita angkutan umum ya dia kayak terminal semua lane itu kalau mau mau ketemu itu kumpul di situ rumah adat itu dia itu sentral dari sebuah jaringan keluarga yang sangat kompleks baik itu jaringan yang sedarah atau yang kawin-mawin gitu ya itu juga sama kayak sampai sekarang ketika ketemu dengan orang-orang yang datang di tahun 99 walaupun mereka itu mantan milisi mereka tergabung dalam kelompok-kelompok milisi yang dulu melakukan pembantaian misalnya di beberapa tempat yang pernah bulu orang yang pernah koleksi telinga orang kayak gitu mereka sampai sekarang mereka sering bilang eh kalau saya tanya kapa? eh bapak kapan pulang? kapan balik timur? kayak gitu ya mungkin sekarang belum tapi suatu saat kita akan pulang selalu begitu kalau ketemu dengan orang-orang dari timur yang pernah melakukan perpindahan khusus di 99 mereka bilang suatu saat kita akan pulang entah pulang dalam kondisi hidup atau pulang dalam kondisi tulang belulang karena prinsip mereka ya rumah adat atau tanah leluhur itu ya itu jadi sentral kayak gitu dimana nanti mereka punya roh arwah itu ya berdiam di situ coba next oke itu saja terima kasih semoga bisa semoga cerita ini bisa 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 bikin kawan-kawan dapat perspektif baru tentang timur kalau bisa lihat pameran di TBI atau pertanyaan pertanyaan makasih oke terima kasih Alfred dan Tayu saya mencatat beberapa poin tadi dalam konteks Tayu sendiri bertemu dengan atau menginjakan kaki pertama di timur itu tahun 2007 kemudian cukup kaget dengan daerah perbatasan yang ternyata tidak seketat dan setegas yang dibayangkan pada awalnya atau kita bisa menyebutnya sebagai jalan tikus jalan-jalan kecil alternatif yang terdapat di daerah-daerah perbatasan dan juga menggunakan metode diary visual untuk mencatat pengalaman-pengalaman selama ini di timur di situ bolak-balik antara timur Leste dan juga di timur barat lalu dalam konteks yang diceritakan oleh Alfred tadi kita diajak membaca sejarah ada empat momen penting yang pertama di tahun 1911 sampai 1912 itu ada Funumanufahi pemberontakan lalu di tahun 1942 sampai 1945 itu ada Battle of Timur yang tentu saja konteksnya pada zaman penjajahan Jepang dan di tahun 1975 operasi Lotus yang kita kenal dengan proses infansi dari Indonesia menuju Timur Leste dan yang terakhir tentu saja referendum kemerdekaan dari Timur Leste itu yang menjadi penting pun juga batas yang samar di daerah perbatasan karena kita melihat daerah perbatasan itu kan administrasi negara tapi di satu sisi ternyata secara kultural atau secara identitas daerah perbatasan memiliki batas-batas yang cukup samar sehingga hal-hal yang terkait dengan klaim kebudayaan dan juga identitas turut menjadi samar dan bisa dimiliki bersama justru ya karena kita terbiasa berpikir dalam kerangka negara tempatnya di negara oke kita akan lanjut ke Mbak Widya Mbak Widya akan menceritakan sedikit tentang konteks bagaimana gerakan perempuan terutama dalam konteks trans nasional di tahun-tahun 50 dan 60 kita akan dibawa untuk membaca sejarah yang lebih panjang lagi terkait dengan bagaimana sih di tahun-tahun segitu ternyata perempuan-perempuan di Indonesia sudah membentuk berbagai macam gerakan trans nasional dan juga bagaimana pengalamannya di bawah rezim Soekarno lalu menghilang ketika memasuki masa pemerintahan Orde Baru dan bagaimana sih sebenarnya proses dinamika dan pembentukan jaringan di tahun-tahun segitu yang tentu saja kita bayangkan tidak semudah